Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Intro Cuaca buruk melanda perairan sulat Bali atau lintas pelayaran Ketapang, Gilimanuk. Intro Tim Sargabugan terus mencari seorang nelayan yang hilang di perairan budutan. Intro Bupati Bangli minta warga di kawasan wisata Kintamani agar tidak menjual tanah. Intro Satgas Imigrasi Bali Becik, Rabu 26 Jun. Kini meringkus 103 warga negara Taiwan yang diduga melakukan kejahatan siber atau skimming. Para pelaku ditangkap di sebuah vila di kecamatan Marge, Kabupaten Tapanan. Di lokasi petugas menemukan sejumlah perangkat komputer serta ponsel yang digunakan untuk menipu korban. Dari hasil penyelidikan, para pelaku sebagian menghijar korban yang tinggal di luar Indonesia. Polisi menutup lokasi penangkapan 103 warga negara Taiwan yang diduga melakukan kejahatan siber di salah satu vila di Banjarbatan Wani, Desa Kukuh, Tabanan. Warga di sekitar lokasi vila tidak menduga vila digunakan ratusan warga negara Taiwan untuk melakukan kejahatan. Kepala Desa Banjarbatan Wani meminta pemerintah daerah dan pori agar memberikan akses kepada petugas desa untuk mengawasi wisatawan asing yang berada di tabanan. Sejak bulan Januari hingga Juni 2024, kantor imigrasi kelas 1 Bali mendeportasi sekitar 150 warga negara asing yang bermasalah di Bali. Mereka antara lain melanggar penyalahgunaan izin tinggal, berbuat onar hingga tindak kriminal. Petugas mengapresiasi langkah tegas aparat. Namun pengusaha juga meminta agar petugas di lapangan memberikan informasi kepada wisatawan tentang boleh dan tidak boleh dilakukan di Bali. Karena mereka banyak yang tidak tahu. Pasca penangkapan 103 warga Taiwan di Desa Kukuh, Marga Tabanan, pemerintah akan mengawasi ketat dan menyaring para wisatawan asing yang hendak berlibur hingga menginap di wilayah tabanan. Salah satunya adalah vila yang menjadi markas kejahatan siber oleh warga negara Taiwan. Pemerintah desa akan membuat peraturan yang berlaku bagi wisatawan jika menginap di vila yang tersebar di Desa Kukuh. Seorang karyawan depo Pertamina Manggis, Johan Bagususanto, hari minggu lalu, tewas terseret ombak di pantai Bias Dugal, Karangasem. Tim Sar akhirnya berhasil menemukan jasad korban sekitar 10 meter dari lokasi korban terseret ombak. Korban saat itu berniat foto di atas batu karang, namun terpleset dan tergulung ombak besar. Dua SMP swasta yakni SMP Nasional Negara dan SMP Nasional Melayu di Jemberana terpaksa tutup karena tidak memiliki siswa. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah siswa di dua sekolah ini terus berkurang. Bahkan pada PPDB tahun ini, sekolah sama sekali tidak mendapatkan siswa baru, sehingga fiak yayasan terpaksa menutupnya. Tujuh siswa yang tersisa terpaksa dipindahkan ke SMP Negeri 2 Melayu, dan saat ini sudah naik ke kelas 8. Kebakaran lahan kembali terjadi di sejumlah daerah pandus di Kabupaten Karangasem. Di dusun tiga ron desa Sukadana Kecamatan Kubu, lahan kering seluas 90 arah terbakar dan berada di dekat permukiman penduduk. Saat memasuki musim kemarau, kebakaran lahan di sejumlah daerah pandus di Kabupaten Karangasem mulai sering terjadi. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak meluas, namun tidak mudah karena tiupan angin yang kencang. Tim Sar gabungan hingga Sabtu pekan lalu masih mencari seorang nelayan yang jatuh di perairan bunutan Karangasem saat mencari ikan pada hari Sabtu pekan lalu. Korban bernama Imadeh Sulandri, nelayan memastikan korban tenggelam setelah menemukan perahu jukung miliknya terapung tanpa awak. Sulandri terakhir berangkat mencari ikan bersama nelayan lain pada hari Sabtu pekan lalu sekitar pukul 4 dini hari. Namun dua jam kemudian, nelayan menemukan perahu korban terapung tanpa awak. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini, mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini. Saya Bafanina Faratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, Matur Suk Semel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!